Perbankan mengaku siap menguncurkan kredit untuk membantu nasabah yang tengah mengalami kesulitan cash flow akibat pandemi COVID-19. Namun Kementerian Keuangan mengingatkan agar perbankan tetap berhati-hati dalam penyaluran kredit untuk mengurangi resiko kredit majat. Bank memiliki peran penting dalam program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Bank dapat membantu cash flow perusahaan yang terganggu selama adanya pembatasan sosial dan ekonomi untuk mencegah penyebaran virus corona. Staff khusus Kementerian Keuangan Masyita Kristalin menyebutkan, dalam jangka pendek ini, bank harus berhati-hati menyalurkan kredit supaya risiko kredit majat dapat diperkecil. Namun ia memprediksi ekspansi kredit akan naik signifikan pada tahun 2021 mendatang. Kalau kondisi saat ini memang bank tidak mengambil resiko lebih banyak, menurut saya justru positif ya, karena kan memang kita tidak ingin non-performing slow naik kalau misalnya bank menjadi kurang berhati-hati. Jadi bank sekarang lagi istilahnya slow down sedikit dari segi kredit growth, tidak apa-apa. Tetapi saya yakin di masa pemulihan itu kredit growth akan mulai meningkat dan juga bank tetap menjadi bagian terpenting dari proses pemulihan. Chief Operating Officer DBS Bank Aryo Bimo Noto Widikdo mengaku, pandemi COVID-19 di satu sisi meningkatkan penggunaan kartu debit dan kartu kredit karena belanja non-tunai meningkat. Namun di sisi lain, banyak nasabah korporasi yang kesulitan cash flow. Sehingga bank harus membantu melalui berbagai kebijakan pemerintah yang telah diluncurkan dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Kalau dampaknya yang kita bisa bilang ya, mungkin semakin banyak orang berbelanja lewat e-commerce. Jadi tentunya itu akan berdampak pada pembelanja di kartu kredit, di debit card kita. Jadi transaksi nasabah pembelanja itu masih jalan. Tapi di sisi lain, kita juga lihat itu memang ada hambatan atau mungkin berapa nasabah mungkin mengalami kesulitan dalam cash flow-nya. Jadi kita lihat memang ini ada risiko terhadap kualitas kreditnya. Tapi disinilah manfaat dari relaksasi kredit dari OJK supaya itu tetap perbankan dapat membantu nasabah dan juga menjaga kondisi kinerja perbankan itu sendiri. Bank telah mendapat dukungan berbagai kebijakan baik dari Bank Indonesia dalam hal likuiditas, otoritas jasa keuangan tentang regulasi restrukturisasi kredit, dan Kementerian Keuangan melalui penempatan dana pemerintah di Bank Umum untuk modal kerja dan penjaminan kredit. Kebijakan ini meningkatkan optimisme proses pemulihan ekonomi Indonesia bisa lebih cepat.